ini kucing bandel banget ayo ayo kita mau mulai baik teman teman sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan melakukan review terkait dengan kamera nah ini kenapa saya menyampaikan terkait dengan kamera karena saya lihat saat ini sesuai dengan kebutuhan saya saat ini jadi untuk ketika melakukan live streaming ataupun melakukan virtual meeting itu kamera yang ada di laptop saya itu sangat kabur ya artinya buram teman teman jadi akhirnya saya coba mencari men-searching ya beberapa apa namanya produk terkait dengan web kamera nah akhirnya jatuh juga kepada ini teman teman kamtek ini kenapa jadi kamtek ya nah nanti saya akan review teman teman saksikan terus video ini terima kasih atas support teman teman semua jangan lupa subscribe like and share terus dukung channel ini agar terus berkembang sekali lagi terima kasih atas dukungan teman teman semua oh iya teman teman pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk bisa membagikan kebahagiaan lah kepada teman teman semacam hadiah atau giveaway ya terkait dengan sound card ya sound card yang pernah saya review teman teman live r8 atau v9 dia kayak mirip dengan sound card black spider v9 nah pada kesempatan berbahagia ini izinkan saya ya teman teman untuk bisa berbagi kebahagiaan sekali lagi saya sampaikan bahwa ini akan saya bagikan kepada teman teman yang beruntung artinya beruntung nanti pada video kali ini siapa yang melakukan subscribe kemudian komentar kemudian follow ke instagram itu akan nanti saya undi nah mudah mudahan nanti teman teman yang mengikuti channel saya ini channel kecil ini mudah mudahan ada yang beruntung ya untuk mendapatkan ini kemudian ada juga beberapa yang akan saya bagikan juga yaitu headset karena ada teman teman subscriber tuh ada yang bilang bang bang tolong dong sekali sekali giveaway headset sebenarnya saya buat channel ini hanya buat hobi ya tapi karena keinginan teman teman untuk mensupport channel ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih maka pada kesempatan ini juga nanti akan saya bagikan ada 5 biji ya headset lumayan keren lah teman teman ini ada 5 biji nanti akan saya bagikan dengan undian ya dengan undian nanti bisa teman teman baca di deskripsi di video ini nah mudah mudahan teman teman berkenan jadi mudah mudahan giveaway kecil ini bisa memberikan manfaat ya ataupun memberikan semangat ya baik bagi saya maupun teman teman semua dan silaturahmi kita akan semakin terjaga dan manfaat dari channel ini akan terus berkembang dan akan memberikan kebaikan dan manfaat yang lebih baik bagi kita semua nah untuk itu teman teman nanti saksikan terus ya video ini pada kesempatan berikutnya nanti kita akan undi dan saya akan sampaikan melalui instagram dan youtube jadi nanti tolong teman teman silahkan ya lihat ya lihat di nama instagramnya tembakul falas nanti silahkan teman teman follow nanti kita akan undi dan berikan komentar juga teman teman ya itu salah satu harapan saya agar feedback untuk channel ini akan lebih baik seperti apa menurut teman teman semua baik kita lanjutkan lagi teman teman jadi itu hanya sekilas info ya jadi sayang ini soundcard nya karena saya sudah punya soundcard V12 nah ini jarang dipakai cuma saya pakai buat review jadi ini akan saya bagikan ke teman teman yang beruntung terima kasih teman teman atas dukungannya semoga mendapatkan respon yang baik yang saya sampaikan pada hari ini terima kasih jadi pada hari ini pada kesempatan yang berbahagia ini saya sudah punya produk camtech ya untuk webcam jadi kalau dilihat dari sisi spesifikasinya ini sudah 2K ya atau Quad HD kemudian sudah 4MP ya teman teman kelihatan gak 4MP kemudian dia bisa autofocus nah ini tipenya adalah vision CT50 nah kenapa saya memilih ini teman teman dari saya pelajari semua ya terkait dengan webcam yang beredar di pasaran ternyata saya lihat belum ada yang mereview terkait dengan camtech ini ada pun cuma sedikit nah ini karena ada produk baru kebetulan jadi saya langsung langsung apa namanya tertarik ya dengan CT50 produk dari camtech ini nah dalam proses pembelian ataupun pemilihan saya sudah beberapa kali melihat di youtube ya ada beberapa macam tipe-tipe dari merek-merek lain nah karena saya butuh yang autofocus maka saya cari yang istilahnya tidak mahal di kantong teman teman terjangkau lah tapi kita punya spesifikasi yang cukup kemudian dari sisi kualitas gambar dan hasil rekaman melalui kamera ini mudah-mudahan bisa sesuai dengan ekspetasi saya nah ada yang ada yang beberapa yang sudah saya lihat ya banyak yang murah yang murah-murah tapi secara apa namanya spesifikasi masih di bawah dari tipe ini camtech vision ct50 jadi ini bukan endorse ya teman-teman ini saya karena betul-betul mencari webcam ya jadi tidak ada salahnya saya menyampaikan ini kepada teman-teman semua nah dari sisi percobaan kemarin saya sudah coba ya teman-teman ya memang kalau untuk autofocusnya dia itu cukup baik ya artinya sangat sensitif artinya dia responnya bagus lah responnya bagus kemudian dari sisi gambar juga lumayan ya kalau dibandingkan dengan kamera bawaan dari laptop nah namun walaupun ini sudah tinggi resolusinya lumayan tinggi teman-teman ya tapi tetap butuh cahaya yang cukup teman-teman nanti kita akan coba bandingkan ya nanti saya akan coba kita gunakan aplikasi zoom ya kita bandingkan kamera bawaan HP bawaan maksud saya bawaan dari laptop kemudian dibandingkan dengan hasil tangkapan gambar dari camtech ini tipe vision ct50 nah sebenarnya ada yang di bawahnya ct30 nah itu banyak beredaran di youtube ya reviewnya nah untuk yang ct50 ini saya lihat masih jarang nah tidak ada salahnya saya menyampaikan nah dari sisi gambar teman-teman memang kalau saya lihat hasilnya cukup tajam ya kemudian kalau dilihat dari apa namanya dari modelnya dari sisi modelnya dulu saya lihat modelnya cukup futuristik artinya disitu ada bisa buka tutup kameranya bisa dibuka tutup ya teman-teman nah seperti ini jadi kalau kita zoom ya kalau ada yang apa auto hacker lah intinya kalau ada hacker-hacker yang mengambil kamera kita kita langsung bisa tutup misalkan untuk menjaga security atau privasi kita ya teman-teman nah dari modelnya cukup ya saya pikir ya cukup inilah futuristik menarik kemudian ini ada kait untuk ke layar layar laptop jadi bisa dikaitkan di atas layar kemudian ini USB ya teman-teman nah ini pastikan kalau kita pakai ini teman-teman pastikan USB kita USB-nya yang bagus ya artinya tancapan kalau bisa yang pakai 3.0 agar nanti transfer datanya lebih lancar ya teman-teman dan gambarnya akan lebih baik karena saya sudah coba ada USB di laptop saya yang ada yang kurang kencang ya jadi gambarnya itu tidak stabil jadi kadang dia terang kadang dia agak ini gitu ya makanya setelah dipindahkan ke USB yang sebelahnya yang agak kenceng gitu ya tancapannya hasilnya jadi stabil teman-teman nah autofocusnya juga lumayan respon cepat ya artinya kalau saya pakai gerakan tangan ataupun kita ketika kita duduk ataupun kita maju gitu itu respon dari autofocusnya cukup cepat ya jadi secara gas besar ini cukup lah cukup work it buat saya untuk saya gunakan di pertemuan-pertemuan di zoom misalkan ataupun untuk keperluan lainnya nah cuman karena saya belum bisa membandingkan dengan kamera-kamera yang lain yang istilahnya setipe dengan ini namun saya lihat disini dia sudah ada dual microphone disini nah otomatis nanti kita akan coba tangkapan dari suaranya apakah bagus teman-teman ya nanti kita akan coba mudah-mudahan tidak mengecewakan nah untuk harga teman-teman saya dapatnya harganya 450 ribu belum termasuk ongkos kirim ya jadi kalau ditulis disitu kalau yang setara-setara dengan dia ada yang sekitar 500 sampai 750an ribu itu ada untuk merek-merek yang lain dengan kemampuan yang sama baik kita langsung ya kita uji coba teman-teman baik teman-teman kita langsung saja ya jadi ini tampilan dari webcam bawaan dari laptop nah teman-teman nanti bisa bandingkan jadi teman-teman bisa bandingkan antara hasil dari kamera hp saya ini kamera hp itu dari samsung galaksi a31 nah inilah hp andalan saya teman-teman selama saya melakukan recording atau rekaman dari pembuatan video youtube saya mengandalkan kamera hp saya yang a31 dari samsung galaksi nah hasilnya cukup ya tidak mengecewakan teman-teman kita gunakan apa yang ada ya Alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa membuat video untuk teman-teman semua nah ini kita bandingkan dengan hasil tangkapan kamera bawaan dari laptop nah ini teman-teman bisa lihat ya kualitasnya nah ini saya gunakan dengan pencahayaan yang cukup ya teman-teman di ruangan ini saya gunakan cahaya yang cukup nah sekarang kita bandingkan lagi dengan camtek vision city 50 ya ini ya teman-teman ya kita akan coba bandingkan hasilnya seperti apa saya ubah dulu ke camtek vision city 50 nah hasilnya seperti ini teman-teman ya jadi kalau dibandingkan dengan yang tadi ya dengan hasil dan tangkapan kamera laptop tentu jauh berbeda teman-teman karena spesifikasi disini dari kotaknya ya dari spesifikasinya sudah 2K 2K quad HD bisa tidak terbaca nah dia autofocus harusnya nyari 2K quad HD kemudian sudah 4MP kamera kemudian autofocus vision ct50 ini adalah tipe terbaru teman-teman ini kebetulan saja saya kemarin cari-cari di youtube banyak yang mereview baru sampai ke ct30 adiknya kalaupun ada yang 50 baru sedikit yang mereview nah ini kesempatan ini saya gunakan untuk membuktikan hasil review itu apakah betul sesuai dengan spesifikasi yang sudah disampaikan melalui kotak ini dari pabrikannya nah udah jadi gitu ya muncul lagi langsung autofocus nah teman-teman dari dari sisi spesifikasi tadi setelah kita buktikan hasilnya cukup tajam ya nah kenapa saya memilih camtech vision ct50 ini pertama yang saya cari adalah bisa autofocus itu awalnya dulu teman-teman karena saya juga tidak mau ribet ya yang manual kita geser-geser puter-puter ya walaupun harganya sedikit lebih murah cuman kita nambah dikit kita bisa dapatkan kamera yang bisa autofocus kemudian yang kedua dari sisi resolusinya sudah bagus nih teman-teman karena sudah mendukung 2K ya 2K quad HD kemudian 4MP dan cukup tinggi di kelasnya ini nah dari sisi harga juga dibandingkan dengan merek lain ya yang saya pantau ini harga yang paling murah teman-teman jadi setelah melihat review beberapa video ya dengan merek-merek lainnya kemudian saya bandingkan spesifikasinya yang tidak jauh berbeda kemudian saya penasaran nih saya pengen review juga nih yang ini bener gak ini bagus ya teman-teman ya karena saya lihat yang autofocus yang mereknya agak mahal gitu yang di atas 500 autofocusnya juga sepertinya tidak jauh berbeda jadi ini bukan bukan endorse ya teman-teman ini berdasarkan pengalaman yang ada dan saya mencari cukup banyak di referensi-referensi di youtube dan saya memilih Camtech Vision CT50 ini nah selain ini juga kebutuhan karena saya sering zoom virtual meeting kadang-kadang butuh kamera yang bagus jangan sampai gambar kita gak bagus teman-teman karena ini juga menyangkut dari sisi kualitas kita harapkan nanti hasil dari video-video yang saya buat ataupun yang saya sampaikan pada video-video saya ini bisa lebih berkualitas lagi teman-teman dengan harga yang terjangkau nah seperti ini ya teman-teman ya hasilnya kemudian apalagi ya kelebihannya itu kedua tadi pertama dari sisi spesifikasinya cukup bagus harganya terjangkau saya beli 450 ribu teman-teman katanya lagi promo dari harga 750 ribu nah kemudian bisa autofocus ya auto gak tuh coba up nah itu dia langsung kelihatan ya nah kemudian dicari lagi responnya kita lihat nah dia langsung mencari auto nah saran saya sedikit teman-teman jadi upayakan nanti dicolok ke USB di PC atau di laptop teman-teman yang bagus ya yang kenceng karena kalau gak kenceng kadang-kadang mempengaruhi kinerjanya dari kamera ini juga nah karena dia distribusi transfer data dan apa namanya energi dari listriknya juga akan mempengaruhi jika sambungannya tidak sempurna nah kemudian yang saya suka dari camtech ini juga yang tipe CT50 ini dia ada dua mikrofon jadi kiri kanannya ada mikrofon ya kemudian kemudian berikutnya kalau kita ingin tutup kameranya cukup digeser kayak begini teman-teman langsung kelap nah kita buka lagi ya jadi kayak seperti biasa nah dari sisi kualitas gambar ya cukup dengan cahaya yang cukup ya teman-teman ini saya pikir jauh berbeda sekali dengan yang bawaan dari laptop ya ini cukup detail gambarnya terang ya kemudian nanti kalau mau bagus lagi bisa di filter ya teman-temannya biar lebih halus lagi ya mukanya nah pada kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman selain saya review terkait kamera ini ada hal yang mungkin saya sampaikan juga ke teman-teman ingin membagikan kenang-kenangan kepada teman-teman semua yang mensupport channel saya ini nah bentuk kenang-kenangannya itu berupa ini teman-teman semacam giveaway ya jadi silahkan teman-teman yang sudah subscribe komen like and share kemudian follow instagram kemudian di komen juga apa masukan dan saran teman-teman terhadap channel ini nah insya Allah nanti video berikutnya akan saya undi ya akan saya undi teman-teman nanti yang beruntung akan saya sampaikan siapa saja kemudian nanti akan kita kirimkan nah mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada saya dan teman-teman semua dan memperarat silaturahmi nah tidak itu saja teman-teman ada juga saya akan memberikan tambahan ya jadi kalau satu aja katanya kurang ini ada masukan teman-teman juga yang lain katanya kalau bisa headset dong nah ini headset teman-teman jadi ada lima ya ada lima ada lima 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 headset ya nanti akan saya bagikan juga ke teman-teman yang beruntung ya nanti ini semacam kenang-kenangan teman-teman ya jadi jangan dilihat dari sisi harga dulu tapi lihat dari silaturahmi yang akan kita pernah menjalin mudah-mudahan dengan ada yang berbagi kebahagiaan dan kenang-kenangan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua terutama bagi teman-teman yang belum punya soundcard ya ini cukup membantu teman-teman untuk merekam melakukan record terhadap video-video yang teman-teman buat saya pikir itu dulu teman-teman ya terima kasih atas support teman-teman semua nah ini nanti saya akan juga sampaikan hasil dari rekamannya ini ya mikrofon bawaan dari dari apa namanya Camtech CT50 nanti teman-teman bisa dengarkan dan bandingkan hasil rekaman suara ya dari mikrofon bawaan dari Camtech karena dia ada dua mikrofon kiri kanan nanti kita lihat hasilnya demikian teman-teman terima kasih atas support teman-teman semua dan terus mendukung channel ini jangan lupa support terus like and subscribe like and share ya teman-teman mudah-mudahan saya terus ber apa namanya bisa menyampaikan video-video berikutnya bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman ini adalah hasil rekaman suara ya gambar dan suara langsung dari kamera Camtech CT50 nah teman-teman bisa dengarkan ya suaranya ini karena ada mikrofon ya mikrofonnya ada kiri kanan dari Camtech kita akan coba mendengarkan hasil sepertinya seperti apa nah ini seperti inilah hasilnya teman-teman nah kemudian ini jaraknya kira-kira 40 cm teman-teman 40 50 cm lah setengah hampir setengah meter ya hampir setengah meter nah ini suaranya suara real langsung dari mikrofon yang ada di kamera Camtech CT50 nah seperti ini hasilnya teman-teman saya pikir itu dulu teman-teman ya terima kasih atas support teman-teman semua dengan adanya support teman-teman sampai saat ini saya terus semangat ya teman-teman lupa subscribe like and share kemudian jangan lupa teman-teman di video ini ada giveaway ya sekali-sekali saya berbagi teman-teman nih untuk berbagi kebahagiaan sekaligus memberikan kenang-kenangan bagi teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman berkenan ya jangan lupa ini ya ada soundcard ya soundcard yang sudah pernah saya review kenapa saya milih ini karena hasil review saya ternyata banyak juga yang menyaksikannya teman-teman ada 1200 lebih ya jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan channel kecil ini ternyata yang menonton cukup respon alhamdulillah makanya ini saya akan bagikan ke teman-teman yang beruntung nah tidak itu tidak itu saja tapi juga ini ya teman-teman ya ini kenang-kenangan juga dari saya ada apa headset ya cukup keren lah teman-teman kalau dipakai tidak malu-maluin ada 6 biji ini teman-teman ya ada eh sorry 5 ada 5 5 biji 1 dipakai anak saya jadi ada 5 nanti silahkan di total 6 ya nanti silahkan teman-teman yang beruntung nanti kita akan undi saksikan terus channel saya teman-teman nanti akan saya umumkan baik itu di youtube maupun di instagram dan mudah-mudahan silaturahmi kita akan semakin terjaga dan teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman merdeka ini 17 Agustus bukan tapi semangat aja teman-teman sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman